Halo sahabat inspirasi news Pemerintahan Jokowi Dodo diminta untuk fokus dalam menangani masalah-masalah yang substansial di negeri ini Salah satu masalah yang nyata adalah korupsi yang mendara dua mantan menteri Jokowi yakni mantan menteri sosial Juliari Batubara dan mantan menteri kelautan dan berikanan Edi Prabowo Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta atau UNC UB Dila Badrun tidak ingin masalah yang kurang mendesak seperti radikalisme menjadi skala prioritas pemerintah mengalahkan urusan penting lainnya Jangan sibuk ngurusin isu radikal dan proyek deradikalisasi apalagi di depan mata para menterinya justru korupsi Korupsi sebesar gajah di depan mata tidak kelihatan tetapi semut radikal di seberang lautan kelihatan padahal itu juga tidak benar ucannya kepada kantor berita politik RMOL minggu 14 Februari Pernyataan UB Dila Badrun ini berkaitan dengan adanya laporan dari Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB atau GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang menuding Din Samsudin sebagai toko radikal Bagi UB Dila, tudingan terhadap mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu tidak masuk akal dan tidak empirik sebab di matanya Din Samsudin adalah toko Islam yang sangat moderat Bagaimana mungkin toko penting moderat Islam dan salah satu toko perdamaian dunia dituduh radikal itu sesuatu yang tidak masuk akal ujar Ubaid Dila Badrun